Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Hari ini kita akan belajar Tema 8, subtema 3, pembelajaran 2 Ayo membaca Mengenal budaya Indonesia Indonesia negara yang kaya Akad budaya, ada berbagai macam suku dan agama Di Indonesia, masyarakat memiliki Kebiasaan dan budaya yang sangat beragam Bertualang untuk mengenal budaya Indonesia Merupakan tanda cinta tanah air Bertualang untuk mengenal keindahan Juga merupakan kegiatan yang menyenangkan Keragaman budaya dipengaruhi oleh Letak wilayah Indonesia Indonesia negeri yang sangat luas dan kaya Indonesia yang luas terdiri atas lautan dan daratan Indonesia juga memiliki Pantai dan pegunungan yang sangat indah Kebiasaan masyarakat Di pegunungan berbeda dengan masyarakat Di pesisir pantai Meskipun berbeda-beda bangsa Indonesia Tetap hidup rukun, semua bekerja sama Menjaga Indonesia Hal ini sesuai dengan semboyan Indonesia Yaitu bineka tunggal ika Semua yang tersebut terdapat Pada lambang negara Garuda Pancasila Semua yang tersebut tertulis pada pita yang dicengkeram Bukan dicengkeram ya nak ya Dicengkeram Burung Garuda Keberagaman harus disyukuri Sebagai rahmat dari Tuhan Menerima dan menghormati Perbedaan termasuk sikap yang disukai Tuhan Perhatikan contoh perilaku berikut ini Udin beragama Islam Edo beragama Kristen Protestan Udin dan Edo tetap rukun berteman Udin dan Edo menerima dan menghormati perbedaan Siti berasal dari suku Minang Dayu berasal dari suku Bali Siti dan Dayu tetap rukun berteman Siti dan Dayu menerima dan menghormati perbedaan Benny dan Lani memiliki pendapat yang berbeda saat berdiskusi Benny dan Lani tetap rukun Tetap rukun Benny dan Lani menerima dan menghormati perbedaan Sikap Udin dan kawan-kawan sesuai dengan semboyan negara Indonesia Semboyan negara Indonesia adalah bineka tunggal ika Bineka artinya berbeda-beda Tunggal artinya satu Ika artinya juga Bineka tunggal ika berarti meskipun berbeda-beda Tetapi satu juga Meskipun memiliki banyak suku bangsa dan agama Tetapi semua tetap satu Indonesia Ayo berlatih Berilah tanda centang untuk contoh sikap menghormati perbedaan Berilah tanda silang untuk contoh sikap yang tidak menghormati perbedaan Nah ibu yakin? Anak-anak ibu pasti tahu semua ya Nanti mana yang dicentang Mana yang disilang Baik, ibu lanjutkan saja Ada banyak contoh pelaksanaan semboyan bineka tunggal ika Jelaskan salah satu contoh yang pernah kamu temui Misalnya Main bersama semua teman Walaupun berasal dari suku, agama, dan ras yang berbeda Atau hobi atau kegemaran yang berbeda Mari kita lanjutkan Ayah dan ibu Siti berasal dari Sumatera Barat Kampung halaman orang tua Siti berada di daerah pegunungan yang asri Udara pegunungan sangat sejuk dan pemandangannya indah Ada sungai, sawah, dan air terjun Jalan di pegunungan berkelok-kelok dan menanjak Bengemudi harus berhati-hati saat melintasi jalan di pegunungan Apalagi saat hujan turun, jalannya menjadi lebih licin Rambu lalu lintas dipasang untuk menjaga keamanan pengendara Kita bisa lihat ini berkelok-kelok, ada tikungan, ada pertigaan Ini berbahaya sekali jika ada yang ke sini Terus ini mau belok ke sini Nah itu berbahaya ya Bisa tabraan dari sini Jadi jangan laju Jadi pelan-pelan aja pada saat Di pertigaan atau persimpangan Apalagi pada saat hujan turun Rawan dengan adanya kendaraan yang tergelincir Perhatikan rambu-rambu lalu lintas berikut Rambu tersebut dapat ditemukan di jalanan berkelok-kelok Nah biasanya pegunungan juga berkelok-kelok ya Rambu tersebut juga dapat ditemukan di daerah pegunungan Bukan pengunungan, tapi pegunungan Ini salah ketik orangnya ya Mari kita lihat Lain yang sini, ini artinya berkelok-kelok Ini juga ya Selanjutnya ini Ini rawan longsor Seperti itu ya Ayo berlatih Pasangkan simbol rambu-rambu lalu lintas berikut Dengan artinya Yang ini Ya daerah Longsor ya Kalau yang ini pasti dilarang Parkir Kalau yang ini Dilarang Eh dilarang Ini apa yuk Jalan licin Kalau ini jalan berkelok-kelok Ini Dilarang Berhenti Stop Dilarang stop Menurut kalian Mengapa harus dipasang rambu jalan berkelok? Nah karena Untuk memberitahu pengemudi yang melalui jalan tersebut Ya bahwa jalan itu berkelok Jadi tidak bisa mendahului Jadi misalnya kita Mau mendahului Mendahului Kendaraan lain Itu harusnya di jalan lurus ya Nah jika di jalan berkelok Kita akan Tidak tahu Apa yang akan datang di Sebelah sini Misalnya ada orang yang berlawanan arus Kita mau mendahului Tapi pas berjalan berkelok Itu berbahaya Bisa Terjadi Kecelakaan Nah kalau kita di jalan lurus Kita kan bisa tahu Oh di depannya itu Oh Tidak ada mobil yang lewat Atau tidak ada kendaraan yang lewat Dari arah yang berbeda Jadi kita bisa mendahului Mobil yang di depan Tapi kalau berkelok ini Susah Karena kita tidak akan tahu Yang di sebelah sini Karena terlindung dengan jalan lain Atau dengan hutan-hutan Atau dengan pohon-pohon Biasanya Seperti itu Indonesia memiliki Berbagai macam jenis permainan tradisional Karena karagaman permainan tradisional Menambah kekayaan Indonesia Salah satu permainan tradisional ini Di Indonesia adalah Galasin Nah permainan ini Banyak dimainkan Di berbagai daerah Setiap darah memiliki Nama yang berbeda Untuk permainan galasin Ada yang menyebut galasin Ada pula yang menyebut Gobak sodar dan gobak Kalau ibu Ini mainan ibu waktu kecil Ini namanya Asenaga Ayo mencoba Cobalah bermain galasin Bersama teman-temanmu Cobalah berlatih Melati penjaga Sampai berhasil Ini pelajaran olahraga Maka kita lewati Tapi ibu yakin Anak-anak ibu Yang pernah main asenaga Nah tahu peraturannya Ini pernah juga diupin-ipin Kalau yang jaga ini Berhasil menyentuh tubuh Salah satu bagian tubuh Dari yang bermain Maka Dia akan bergantian Jadi kelompok yang main Menjadi yang menjaga Dan nanti skor-skoran Siapa yang berhasil Bisa bolak-balik Salah satu anggotanya Berhasil sampai bolak-balik Kesini itu skornya satu Nah ibu dulu gesit ya Nah sekarang aja Enggak gesit Kalau main Main seperti ini Oke Sampai disini dulu Perjumpaan kita Kita akan bertemu lagi Di Subtema 3 Masih tema 8 Subtema 3 Di pembelajaran 3 Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam Sejahtera Bye Bye